Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan Saya Anastia Dari program studi pendidikan biologi Kelas A Angkatan 2019 Pada tahun kepengurusan 2021 ini Saya diamanahi sebagai Ketua Kelompok Kegiatan KSI Formica Dalam mengembar amanah Sebagai Ketua KSI Formica Saya ingin Mengembarikan eksistensi KSI, baik itu Dengan meningkatkan Hubungan internal dan eksternal Maupun dengan berbagai Program perjanya Nah, dalam mengembar amanah ini pula Tentunya saya tidak sendiri Saya dibantu oleh Sekretaris Bendahara, yaitu Indri Duraida Dan Kinati Dari Pendidikan Biologi A 2020 Selain itu, ada pula Lima divisi dalam Kepengurusan KSI Formica Tahun 2021 ini Yang pertama Divisi Sains dan Eknologi Anggota divisi ini Yaitu ada Lina Amelia Dari Pendidikan Biologi B 2020 Dina ini merupakan Project Officer Dari Program Kerja Konten Instagram Poster Poster yang di-upload di Instagram ini Bertemakan Molekuler Poster Zoologi Poster Dan Botani Poster Anggota selanjutnya Yaitu ada Zia Nazaria Aini Shifa Dari Pendidikan Biologi A 2020 Zia ini merupakan Project Officer Dari Program Kerja Bincang Isu Nah, Bincang Isu ini Merupakan Kegiatan Membahas Isu-isu Biologi Misalnya Seperti Zoologi Ataupun Botani Melalui Podcast Dan nantinya Akan di-upload Ke Instagram Pesci Selanjutnya Divisi 2 Yaitu Divisi Penelitian Dan Pendidikan Anggota dari Divisi ini Ada Rizky Desi Amelia Dari Pendidikan Biologi A 2020 Rizky ini Merupakan Project Officer Dari Program Kerja Webinar Mahasiswa Nasional Webinar ini Merupakan Kegiatan Seminar Secara Online Yang Pematerinya Merupakan Mahasiswa Dari Seluruh Perguruan Tinggi Di Indonesia Anggota selanjutnya Yaitu Ada Rizna Isa Salma Nazlalia Isna ini Merupakan Project Officer Dari Program Kerja Kepelatihan SPSS Dan Artikel Ilmiah Populer Program Kerja Kepelatihan SPSS Merupakan Kegiatan Kepelatihan Dalam Penggunaan SPSS Atau Aplikasi Olah Data Statistika Lalu Untuk Program Kerja Artikel Ilmiah Populer Merupakan Kegiatan Membuat Artikel Ilmiah Populer Oleh seluruh Anggota KSI Dan Nantinya Akan Dipublikasikan Ke media Online Selanjutnya Divisi Tiga Yaitu Divisi Pengembangan Sumber Daya Organisasi Divisi Ini Mengurusi Berbagai Hal Yang Berkaitan Dengan Internal KSI Baik Itu Sumber Daya Manusia Maupun Sumber Daya Dan Manusia Anggota Dari Divisi Ini Ada Mutiara Zahira Ramadhani Dari Pendidikan Biologi B 2020 Muti Ini Merupakan Project Officer Dari Program Kerja Mutasi Atau Meetup Anggota KSI Dan Program Kerja Kaderisasi Program Kerja Mutasi Merupakan Kegiatan Silatur Hami Antar Anggota KSI Baik Itu Untuk Membicarakan Progres Dan Evaluasi Program Kerja Maupun Untuk Membicarakan Tentang Perkuliahan Dan Sebagainya Lalu Untuk Program Kerja Kaderisasi Merupakan Program Kerja Atau Kegiatan Untuk Recruitment Anggota Baru Dan Memperkenalkan Berbagai Kegiatan KSI Dan Memberikan Kepelatihan Untuk Memperkenalkan KSI Kepada Calon Anggota Baru Tersebut Lalu Anggota Lainnya Dari Divisi Tiga Ini Ada Rahman Jiska Dari Pendidikan Biologi A 2020 Rahman Ini Merupakan Project Officer Dari Program Kerja Forti Program Kerja Forti Ini Merupakan Kegiatan Pilawah Al-Quran Di Bulan Ramadan Untuk Anggota KSI Selanjutnya Ada Divisi Empat Yaitu Divisi Pengembangan Produk Anggota Dari Divisi Ini Ada Sosa Bira Syafa Saida Dari Biologi C 2019 Syafa Ini Merupakan Project Officer Dari Program Kerja Takashi Atau Talkshow With KSI Dan Make Your Own Nah Program Kerja Takashi Ini Merupakan Kegiatan Talkshow Yang Terbuka Untuk Umum Tentang Beberapa Tema Yaitu Hidroponik Herbarium Bioplastik Dan Terrarium Lalu Untuk Program Kerja Make Your Own Ini Merupakan Kegiatan Membuat Video Atau Poster Atau Karya Lainnya Tentang Beberapa Produk Dari Takashi Seperti Bioplastik Herbarium Dan Terrarium Lalu Selanjutnya Ada Rahma Nurul Aina Hasanah Dari Biologi B 2020 Rahma Ini Merupakan Project Officer Dari Program Kerja Wasasi Atau Wira Usaha Bersama KSI Untuk Program Kerja Wasasi Ini Sudah Jelas Ya Yaitu Kerjaan Bera Usaha Yang Dilakukan Oleh KSI Yang Terakhir Ada Divisi 5 Yaitu Divisi Komunikasi Dan Informasi Divisi Ini Memiliki Tugas Untuk Melakukan Publikasi Dan Dokumentasi Berbagai Kerjaan KSI Dan Konten KSI Di Instagram Anggota Dari Divisi Ini Ada Hania Amat Suliha Yang Merupakan Project Officer Dari Program Kerja Kuis Instagram Anggota Lainnya Yaitu Ada Narista Putri Kalimah Dan Puput Yulia Sari Ketiganya Merupakan Dari Pendidikan Biologi B 2020 Lalu Tentang Program Kerja Kuis KSI Kuis Ini Merupakan Challenge Terbuka Di Instagram Story KSI Saya Kasih Kis 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 Ini Berci Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertanyaannya Itu Diambil Dari Berbagai Konten KSI Seperti Poster Mumpun Tapas Nah Itulah Penjelasan Mengenai Kelompok Kegiatan KSI Formica Buat Yang Masih Keponi Sama KSI Formica Bisa Follow Dan Cek Instagram Kita Di KSI Formica Terakhir Saya ingin Menyampaikan Harapan Buat HMBF Semoga Tetap Menjadi Yimpunan Mahasiswa Yang Kopak Dan Semakin Beprestasi Baik Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Setempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Siang Sore Dan Malam Bagi Kamu Yang Lagi Nonton Video Ini Halo Perkenalkan Nama Saya Muhtiara Yaser MIM 1901492 Dari Kelas Biologi C 2019 Alhamdulillah Kali Ini Yaser Diamanai Sebagai Ketua Adat KPA Biokita Formica Periode Ini Selanjutnya Bagi Teman Teman Yang Apa KPA Biokita Formica Ini Jadi KPA Biokita Formica Ini Merupakan Kelompok Pencipta Alam Tingkat Mahasiswa Yang Ada Di Departemen Pendidikan Biologi FMIPA UPI Nah Buat Kegiatannya Kita ngapain Aja KPA Biokita Formica Ini Yang Pastinya Kita Bakal Main Main Banyak Main Main Selain Itu Karena Besi Kita Di Biologi Jadi Selama Perjalanan Selama Kita Main Main Pastinya Dibarengi Dengan Kegiatan Ilmiah Seperti Penelitian Inventarisasi Dan Lain-lain Kemudian Di KPA Biokita Formica Ini Biasanya Dibantu Oleh Dua Orang Yang Pertama Rindjani Wanaklana Sebagai Juru Tulis Dan Ada Aulia Hayronisa Sebagai Juru Uang Kemudian Ada Empat Divisi Di KPA Biokita Formica Ini Yang Pertama Ada Divisi Kaderisasi Yaitu Dafa Muhammad Iqbal Kemudian Ada Divisi Ilmiah Salsabila Sapa Saidah Kemudian Ada Divisi Hutan Gunung Perairan Dan Konservasi Ada Fahran Rodari Daulay Dan Terakhir Ada Divisi Humas Dan Publikasi Yaitu Yang Diketuai Oleh Lufi Firdaus Zain Untuk Tugas Per-divisi Yang Sudah Jelas Dan Seperti Program Kerja Di Organisasi Lainnya Divisi Kaderisasi Bertugas Untuk Mencetak Kader-kader Penerus Pengurus Dari KPA Biocita Formica Kemudian Divisi Ilmiah Mewadahi Minat Dan Bakat Kita Di Biologi Untuk Apa Apakah Ketumbuhan Kehewan Atau Yang lain Sebagainya Kemudian Divisi Hutan Gunung Perairan Dan Konservasi Disini Adalah Bertugas Sebagai Divisi Yang Mengatur Jadwal Tentang Kita Untuk Main Keluar Seperti Ke Gunung Ke Pantai Ke Curug Ke Gua Atau Ke Yang Lain Sebagainya Dan Yang Terakhir Ada Divisi Humah Dan Publikasi Divisi Ini Bertujuan Untuk Mempublikasikan Semua Kegiatan Kita Baik Yang Internal Maupun Yang External Kepada Masyarakat Biologi Atau Masyarakat Umum Lainnya Nama Saya Dafa Mohantikbal Dari KPA Biocita Formica Saya Disini Sebagai Ketua Divisi Kaderisasi Anggota Memberikan Fasilitas Yang Terbaik Kepada Rekan Rekan Sekalian Supaya Diterima Di Kelompok Keluarga Kami Dengan Skill Dan Juga Keyakinan Diri Kepercayaan Diri Yang Luar Biasa Semoga Apa Yang Bisa Saya Berikan Kepada Kami Bisa Memberikan Yang Terbaik Baik KPA Biocita Maupun HMBF Terima Halo Perkenalkan Nama Saya Safa Bila Safa Saida Prodi Biologi Ketua Divisi Ilmiah KPA Biocita Formica Divisi Ilmiah Ini Menjadi Ciri Khas Di Pencinta Alam KPA Biocita Formica Dibanding Pencinta Alam Lainnya Kaman Di setiap Perjalanan Kami Melakukan Penelitian Juga Lupa Saya Dibantu Orang Hebat Yaitu Teh Asyifan Nurul Asbi Dari C 2017 Kedepannya Harapan Saya Untuk HMBF Yaitu Tetap Menjadi Lentera Dari Pendidikan Biologi B 2019 Alhamdulillah Diamanahi Sebagai Ketua Divisi Hutan Gunung Perairan Dan Konservasi Atau Yang Biasa Dikenal Sebagai HGPK Yang Tugasnya Adalah Untuk Melakukan Perjalanan Pada Alam Dan Melakukan Kegiatan Menjaga Dan Melakukan Konservasi Di Alam Baik Itu Perairan Gunung Dan Sekitarnya Nah Saya Juga Ditemani Oleh Dua Anggota Yaitu Nah Harapan Saya Kedepannya Adalah Untuk HGPK Mengharapkan Anggota BIOCITA Itu Memiliki Relasi Yang Banyak Memiliki Informasi Maupun Pengetahuan Yang Lebih Baik Lagi Di Lapangan Terima kasih Assalamualaikum Kem Perkenalkan Nama saya Lutuf Hirdauszain Dari Kelas Biologi C 2019 Saya Merupakan Ketua Dari Divisi Humas Dan Publikasi BIOCITA Formika Kepengurusan Tahun 2021 Divisi Ini Berfungsi Untuk Menyampaikan Informasi Baik Dari Internal Maupun Eksternal Dari BIOCITA Itu Sendiri Divisi Ini Beranggotakan Saya Sendiri Selaku Ketua Divisinya Dan Feby Nur Fadillah Sebagai Anggota Divisinya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Buat Kalian Yang Belum Follow Instagram Silahkan Di follow Di At KPA BIOCITA Formika Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Harapan Untuk KPA BIOCITA Formika Semoga Organisasi Ini Bisa Terus Aktif Dan Exist Di Biologi Dari Mulai Awal Sampai Nanti Akhir Kemudian Yang Kedua Semoga Dalam Program Kerjanya Tidak Ada Masalah Dan Tidak Ada Kendala Gitu Kemudian Yang Terakhir Semoga Di KPA BIOCITA Formika Orang-orang Bisa Menjadi Orang-orang Yang Bermanfaat Baik Bagi Lingkungan Bagi Masyarakat Sekitarnya Bangsa Negara Dan Agama Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Masih Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nesari Salam Konservasi Tabah Sampai Akhir